Matahari esok pagi jilid 38. Tetapi Lamat tidak pernah berhasil. Ia selalu dibayangi oleh gambaran-gambaran tentang sindang sari, kireksatani dan bahkan kadang-kadang kademangan kepandak yang seakan-akan telah menyala dibakar oleh pertengkaran yang memuakan. Gila Lamat mengumpat di dalam hatinya apakah aku harus mengorbankan kata nuraniku sekedar untuk tahu budi karena aku telah diselamatkan hidupku. Yang harus terdengar suara di dalam hatinya orang yang paling baik adalah orang yang mengenal dan bahkan membalas budi orang lain kepadanya. Juga untuk melakukan kejahatan seperti ini. Oh akhirnya Lamat serasa menjadi lemah dan tidak bertenaga. Ia duduk terkulai bersandar tangkai cangkulnya. Di bawah kakinya air parit mengalir gemadecik mengusik sepinya malam yang merayap terus menjelang fajar. Manguri turun dari gubunya ketika matahari mulai membayang di ujung timur. Sejenak ia mengusap matanya, kemudian mulai berteriak memanggil Lamat. Lamat. Lamat masih duduk di tempatnya. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya. Kemudian ia pun bangkit berdiri dengan malasnya. Kita harus segera pulang. Lamat menganggukan kepalanya. Sekali lagi dilihatnya air di sawahnya. Kemudian dibetulkannya pematang sawah yang belum tertutup rapat. Sejenak kemudian maka Lamat itu pun melangkah mengikuti Manguri yang dengan tergesa-gesa pulang ke rumahnya, seakan-akan ia tidak mau tersentuh oleh sinar matahari di pagi yang cerah itu. Ketika burung-burung bersiul di pepohonan, maka di halaman kademangan telah disiapkan tiga ekor kuda. Kitu menggung dipanata dan pengawalnya akan segera meninggalkan kademangan kepandak, kembali ke Mataram setelah ia menunaikan tugasnya menyerahkan anak-anak kepandak itu kembali, meskipun tidak seluruhnya seperti ketika mereka berangkat. Apakah Kitu menggung tidak menunggu sampai besok? Kami bermaksud untuk menyelenggarakan keramaian, menyambut anak-anak kami yang telah kembali. Meskipun tidak seluruhnya dapat melihat kampung halamannya, tetapi kami ingin menunjukkan kebanggaan kami atas mereka. Terima kasih jawab Kitu menggung kami masih mempunyai tugas-tugas lain yang harus kami selesaikan. Kami sudah menyerahkan anak-anak kidemang itu kembali. Dan perlakukan mereka seperti anak-anak kidemang pula. Tidak ada kecualinya. Kalau ada persoalan sebaiknya dilihat dengan saksama dan dengan hati yang bening supaya kidemang tidak salah langkah. Bagaimanapun juga, kami, para prajurit, pernah berjuang bersama mereka, sehingga di antara kami dan anak-anak muda kepandak itu seakan-akan telah terikat oleh kesatuan nasib di medan yang ganas. Kidemang di kepandak mengangguk-anggukan kepalanya. Ia segera dapat menangkap maksud Kitu menggung, sehingga Kidemang itu pun kemudian menjawab Aku akan mencobanya. Aku akan mencoba mengamati hatiku yang sedang buram saat ini. Kitu menggung di panah tak tersenyum. Kemudian setelah ia merasa bahwa tugasnya benar-benar telah selesai, ia pun segera minta diri kepada Kidemang dan bebahu kademangan yang ada di pendapat itu pula, termasuk Kireksatani. Sejenak kemudian, diantar oleh Kidemang dan para bebahu itu sampai ke rebol, Kidepanaya pun meninggalkan halaman kademangan kepandak bersama pengawalnya. Di tikungan ia masih berpaling. Namun kemudian kudanya berpacu semakin cepat meninggalkan padukuhan itu. Di ujung kademangan Kitu menggung di panah tak sempat bergumam kasihan demang di kepandak itu. Anak yang selama ini diidam-idamkannya, tiba-tiba hilang bersama ibunya selagi masih di dalam kandungan. Kedua pengawalnya tidak menyaut. Namun mereka dapat mengerti, kenapa Kidemang mencurigai pamot dan seperti yang mereka dengar selama dekademangan, ia mencurigai juga manguri. Sepeninggal Kitu menggung, meskipun dengan hati yang muram Kidemang memerintahkan juga para bebahu dan adiknya Kireksatani menyiapkan keramaian. Bahan-bahan yang semula disediakan untuk menyambut bulan ketujuh dari kehamilan sindang sari, kini dipergunakannya untuk menyelenggarakan keramaian menyambut anak-anak kepandak yang kembali dari medan. Namun Kidemang berkata kepada Kireksatani, Aku hanya ingin mengadakan keramaian semalam saja. Dan seperti yang dikatakan oleh Kidemang, di hari berikutnya keramaian itu memang hanya dilakukan semalam. Bukan saja karena Kidemang sedang bersusah hati, namun wajah-wajah dari anak-anak kepandak yang baru pulang itu pun tidak secerah wajah-wajah mereka sebelum mereka berangkat karena ada di antara mereka yang tidak pulang bersama mereka. Bayangan tubuh mereka yang terbujur di medan itu selalu menyertai mereka, meskipun sedang berada di tengah-tengah keramaian sekalipun. Semalam sudah cukup berkata Kireksatani kepada Kidemang di Kepandak. Sebenarnya kita harus mengadakan upacara berkabung karena ada di antara mereka, bahkan beberapa, tidak dapat kembali ke rumah masing-masing. Kidemang mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menganggap bahwa kata-kata adiknya itu memang tepat. Apalagi kakang Demang sendiri sedang mengalami kesulitan. Ya Kidemang mengangguk-anggukan kepalanya. Kehidupan yang wajar harus segera pulih kembali di kademangan ini, setelah dikejutkan oleh hilangnya embok ayu dan kedatangan anak-anak itu. Kidemang mengerutkan keningnya. Namun Kireksatani cepat-cepat meneruskan bukan berarti usaha kita mencari embok ayu terhenti. Tetapi justru supaya usaha itu tidak terganggu oleh bermacam-macam persoalan. Kidemang tidak menyaut. Tetapi direnunginya dedaunan yang bergerak-gerak disentuh angin di luar pendapa. Sejenak hatinya diguncang oleh keraguan-keraguan. Namun kemudian ditetapkannya niatnya untuk menemukan istrinya yang hilang itu. Maka katanya Kireksatani, aku kira setelah semuanya dapat berjalan sewajarnya, datanglah saatnya, aku dengan sungguh-sungguh mencari istriku. Itu adalah terutama kewajibanku. Bukan kewajiban orang lain. Karena itu iku ingin mengatakan kepadamu, lakukanlah tugasku sehari-hari sebagai demang di kepandak. Aku akan pergi untuk waktu yang tidak tertentu. Aku harus menemukan embok ayumu yang hilang itu. Dada Kireksatani berdesir. Ia belum sempat melihat sendiri, di mana sindang sari disembunyikan. Ia belum sempat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Dan Kireksatani sama sekali tidak mengira, bahwa Ki Demang akan begitu cepat mengambil keputusan untuk meninggalkan kepandak. Apakah kau dapat mengerti bertanya Ki Demang kemudian karena Kireksatani tidak segera menjawab. Kakang Demang berkata Ki Reksatani agak tergagap agaknya Kakang Demang menjadi terlampau tergesa-gesa. Bukankah Kakang Demang merencanakan untuk mencarinya di kademangan di sekitar kepandak? Kakang Demang dapat membawa beberapa orang bebahu dan pembantu, sementara aku akan mencarinya dengan sungguh-sungguh pula di tempat yang lain. Ki Demang di kepandak menggelengkan kepalanya. Katanya niat itu aku batalkan. Aku tidak ingin menumbuhkan geseran-geseran dengan tetangga, kalau kita datang dengan sekelompok bebahu dan pengawal, seakan-akan kita akan melakukan tindak kekerasan di daerah tetangga. Setelah aku renungi, maka niat itu sebaiknya aku batalkan saja. Yang akan aku lakukan kemudian adalah perbuatan seorang suami, bukan seorang Demang. Aku harus menemukan istriku tanpa menimbulkan benturan-benturan dan apalagi korban-korban yang tidak bersalah. Ki Reksatani menjadi semakin cemas. Ternyata Ki Demang telah menemukan ketenangan sehingga ia dapat memikirkan kera yang sebaik-baiknya dan bahkan dengan sikap seorang laki-laki. Meskipun demikian Ki Reksatani masih berusaha baiklah Kakang. Tetapi Kakang tidak perlu segera berangkat. Apakah artinya Reksatani sebagai seorang saudara muda? Aku akan mencobanya lebih dahulu. Aku lebih berkewajiban. Benar Kakang. Tetapi ada kewajiban Kakang yang lain sebagai seorang Demang. Aku minta waktu 10 hari. Kalau di dalam 10 hari aku tidak dapat menemukan embok ayu sindang sari, maka terserahlah kepada Kakang Demang. Apa yang akan Kakang Demang lakukan? Namun demikian setiap saat aku akan melakukan perintah Kakang apabila Kakang menghendaki. Ki Demang mengangguk-angguk sambil berkata terima kasih Reksatani. Aku kira aku dapat memenuhi permintaanmu tetapi tidak lebih dari 10 hari supaya aku tidak terlambat apabila kau gagal menemukannya. Serasa setitik embun jatuh di hati Ki Reksatani yang gersang. Ia mendapat waktu 10 hari. Di dalam waktu 10 hari itu ia dapat pergi kemanapun tanpa kecurigaan sama sekali. Dan di dalam waktu yang 10 hari itu ia akan dapat berbuat banyak sekali atas sindang sari yang disembunyikan di Sembojan. Baiklah Kakang berkata Ki Reksatani kemudian aku akan memergunakan waktu yang 10 hari itu sebaik-baiknya. Aku akan berusaha untuk menemukan embok ayu. Di dalam waktu yang 10 hari itu aku dapat menjelajahi seluruh daerah selatan ini. Bahkan sampai ke Telatah Mangir dan Menoreh. Demikianlah, maka Ki Reksatani merasa bahwa ia harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Sesudah 10 hari, kalau kakaknya benar-benar akan meninggalkan kademangan, maka ia pasti akan terikat oleh jabatan yang akan dipangkunya, meskipun jabatan itulah yang selama ini diimpikan. Di dalam pengembaraannya itu, mungkin sekali kakang demang akan dapat menemukan sindang sari katanya di dalam hati. Karena itu, maka kecemasan yang melonjak-lonjak selalu menggutarkan dadanya. Yang paling baik bagiku adalah menyingkirkan sindang sari. Menyingkirkan sejauh-jauhnya, sehingga tidak mungkin lagi seseorang dapat menemukannya tiba-tiba saja ia mengeram. Memang bagi Ki Reksatani tidak ada jalan yang paling baik daripada membunuh perempuan itu. Bahkan kemudian kalau perlu bersama Manguri dan ayahnya sama sekali. Tidak akan ada orang yang mencarinya seandainya untuk beberapa lama Manguri tidak tampak digemulung bahkan seandainya ia dibicarakan orang, maka setiap orang pasti justru akan mencurigainya, melarikan sindang sari dan tidak kembali lagi ke kademangan kepandat. Ki Reksatani yang menyadari kelebihannya, sama sekali tidak mencemaskan kemampuan ayah beranak itu. Bahkan Lamat yang bertubuh raksasa itu sama sekali tidak dihiraukannya. Menurut pengertian Ki Reksatani, Lamat adalah raksasa yang kuat, tetapi betapa bodohnya. Pada hari itu Ki Reksatani minta diri kepada kakaknya untuk meninggalkan kademangan. Besok aku akan berangkat kakang berkata Ki Reksatani karena itu, biarlah istriku pulang menunggui anak-anaknya. Ki demang di kepandak mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya hati-hatilah di perjalanan. Jangan lengah tetapi juga jangan tergesa-gesa menentukan sikap apapun. Dengan demikian kau tidak akan mudah masuk perangkap, tetapi juga tidak mudah terjerumus ke dalam kekeliruan. Mungkin kau sendiri tidak akan mendapat cedera karena kekeliruanmu itu. Tetapi apabila kau sudah terlanjur bertindak atas seseorang, maka korbanmu itu akan mengutukmu sepanjang abad. Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya baiklah kakang. Sekaligus aku minta diri, selama sepuluh hari aku tidak berada di kademangan. Bendungan yang sedang digarap itu pun akan aku tinggalkan untuk sementara. Tetapi beberapa orang sudah akan dapat mengurusnya. Ki demang mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa curiga sama sekali ia menjawab baiklah. Aku sekali-sekali akan menengok bendungan yang sedang kau garap itu. Ki Reksatani pun kemudian meninggalkan kademangan itu bersama istrinya, pulang ke rumahnya. Ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas yang cukup berat baginya. Aku akan melihat perkembangan keadaan katanya kepada istrinya ketika mereka sudah berada di rumah. Kalau aku menganggap bahwa tidak mungkin lagi menyembunyikan sindang sari, apa boleh buat. Tetapi jangan dibunuh perempuan itu. Ia sedang mengandung. Justru karena ia mengandung. Kandungannya itulah yang akan menjadi duri selama hidupku. Kalau anak di dalam kandungan itu harus mati, lebih baik membunuhnya sekarang, sebelum ia lahir dan hidup. Kita akan berdosa. Itu lebih baik. Dosa kita akan berlipat kalau kita menunggu bayi itu lahir. Nyai Reksatani tidak dapat menjawab lagi. Tetapi kepalanya tertunduk. Hatinya adalah hati perempuan. Bagaimanapun juga, terasa bahwa jalan yang diambah suaminya adalah jalan yang sesat. Tetapi ia tidak kuasa untuk terbuat lebih banyak dari memberinya peringatan. Namun di dalam hatinya sendiri, kadang-kadang tumbuh juga keinginan seorang ibu. Keinginan melihat anak-anaknya nanti menjadi orang yang terpandang, seperti dikehendaki oleh suaminya. Benturan-benturan itulah yang membuatnya kadang-kadang kehilangan kemampuan berpikir lagi, sehingga kadang-kadang ia bergumam. Aku tidak tahu. Terserahlah apa yang akan terjadi. Demikianlah, maka dengan hati yang berdebar-debar ia melihat suaminya mempersiapkan dirinya. Keris pusakannya selalu disiapkannya di lambung meskipun ia masih akan berangkat besok. Aku harus membawa Manguri katanya di dalam hati kalau perlu aku akan dapat membunuhnya sekali. Adalah kebetulan sekali, bahwa sebelum ia memberitahukan keberangkatannya kepada Manguri, seorang pesuruh anak muda itu telah datang kepadanya dan bertanya kapan ia akan pergi ke Sembojan. Aku akan pergi besok berkata Kireksatani kalau Manguri akan pergi juga, suruhlah ia menunggu di luar kademangan ini, supaya tidak ada orang yang melihat sehingga dapat menumbuhkan kecurigaan. Demikianlah maka pesuruh itu pun segera pulang dan menyampaikannya kepada Manguri. Lamat berkata Manguri kemudian besok kita akan pergi. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Ia merasakan perbedaan nada kata-kata Manguri. Kali ini Manguri tampak bersungguh-sungguh dan bukan sekedar ingin membentak-bentak saja. Berkata anak muda itu pula kita harus berhati-hati. Banyak hal dapat terjadi. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Kita akan menunggu di luar kademangan kepandak. Dan kita akan pergi bersama-sama dengan Kireksatani. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Terbayang di rongga matanya, suatu perjalanan yang tegang dan mendebarkan. Setiap saat Kireksatani dapat berubah pendirian. Apalagi Kireksatani adalah seorang yang tidak bedanya seperti Kidemang di kepandak sendiri. Ia adalah orang yang tidak terlawan. Kita akan berangkat sebelum terang tanah, supaya tidak seorang pun yang melihat kita. Apalagi apabila orang itu melihat pula Kireksatani meninggalkan kademangan ini. Ya Lamat mengangguk. Selain kau, aku akan membawa dua-tiga orang kawan yang lain. Mungkin mereka kita perlukan di perjalanan. Kita akan berangkat berlima atau enam bersama-sama? Tentu tidak. Biarlah orang-orang itu mendahului kita berpencaran. Tetapi kita berjanji untuk bertemu di luar kademangan ini. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sadar bahwa ia harus mempersiapkan semuanya. Kuda memilih orang-orang terbaik dan menyiapkan senjata yang akan mereka bawa, dan senjatanya sendiri. Demikianlah, Lamat yang selalu diguncang oleh perasaannya itu menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Mungkin Kireksatani sudah puas melihat persembunyian Sindang Sari, namun mungkin karena kecemasannya, tiba-tiba saja tumbuh keinginannya membunuh Sindang Sari. Kalau Kireksatani ingin membunuh Sindang Sari berkata Lamat di dalam hatinya sudah pasti, ia yang termasuk orang-orang yang dapat menjadi saksi dari pembunuhan itu akan dimusnahkannya pula. Tanpa sesadarnya Lamat meraih sehelai golok di dinding biliknya. Jarang sekali golok itu dibawanya keluar. Kadang-kadang ia hanya sekedar membawa sehelai parang. Tetapi kali ini, tiba-tiba saja tumbuh keinginannya untuk membawa goloknya. Meskipun golok itu tidak terlampau panjang, tetapi beratnya hampir dua kali lipat dari berat pedang biasa. Bahkan selain golok itu, Lamat telah menyisipkan pula sehelai pisau belati kecil di pinggangnya. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia menganggap perlu untuk membawa senjata-senjata itu. Bahkan ketika malam menjadi gelap, dan Lamat masih harus pergi ke sawah, senjata-senjata itu sudah dibawanya pula selain cangkul di pundaknya. Seolah-olah di tengah sawah telah pula menunggu bahaya yang akan mengancam jiwanya. Jiwanya yang seolah-olah telah tergadaikan itu. Malam ini aku akan beristirahat di rumah berkata Manguri besok kita akan berangkat lagi. Kau pun harus segera pulang dan tidur. Kita tidak boleh terlambat bangun. Lamat mengangguk aku akan segera pulang apabila sawah itu sudah penuh. Mungkin kita akan meninggalkan 2-3 hari, sehingga kita tidak akan dapat mengairinya selama itu. Aku kurang yakin bahwa orang-orang lain, para pekerja itu dengan sungguh-sungguh akan melakukan pekerjaan yang menjemukan ini. Terserahlah kepadamu. Tetapi besok kita akan berangkat menjelang fajar. Kita akan menunggu kireksatani di luar kademangan. Dengan kepala tunduk Lamat pun kemudian melangkahkan kakinya menyelusuri jalan padukuhan pergi ke sawah. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja apabila ia bertemu dengan anak-anak muda gemulung. Hubungannya dengan anak-anak muda itu tidak begitu baik seperti juga Manguri. Tetapi anak-anak muda gemulung menganggap bahwa Lamat hanyalah sekedar lembu perahan yang bodoh dan tidak bersikap apapun juga. Dengan demikian, maka anak-anak muda gemulung justru tidak menumpahkan kebencian mereka kepadanya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang merasa kasihan kepada raksasa yang tidak lebih dari seorang budak itu. Seperti biasanya, orang-orang di padukuhan gemulung berusaha untuk menghindarkan pertengkaran berebutan air. Karena itu, setiap kali mereka saling berbincang, bagaimana malam nanti mereka akan membagi air yang tidak terlampau deras mengalir. Dengan demikian, maka pertengkaran akan dapat dihindari sejauh-jauhnya. Setiap orang tidak berniat sama sekali untuk mengingkari persetujuan mereka sehingga dengan demikian semuanya dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Setelah mendapat ketetapan pembagian air, maka Lamat pun segera pergi ke gubuknya. Ia mendapat pembagian air sedikit lewat tengah malam, sehingga karena itu, ia akan dapat tidur barang sejenak. Mudah-mudahan aku tidak terlanjur tertidur sampai pagi desisnya. Tetapi apabila seseorang tertidur dan membiarkan air yang menjadi bagiannya lewat, kadang-kadang tetangga-tetangga yang mengetahuinya membangunkannya juga. Karena mereka pun mengetahui, betapa besarnya nilai air di musim yang kering ini. Tetapi ketika Lamat baru saja membaringkan dirinya, ia merasa gubuknya bergerak-gerak. Karena itu, maka ia pun segera bangkit dan memperhatikan keadaan di sekitarnya dengan saksama. Telinganya yang tajam segera menangkap desah nafas di bawah gubuknya. Perlahan-lahan. Tetapi cukup jelas baginya. Dengan dada yang berdebar-debar Lamat menunggu. Siapakah yang sedang berdiri di bawah gubuknya itu? Sudah pasti bukan Manguri. Kalau yang datang itu Manguri, ia akan segera berteriak memanggil, atau dengan segera meloncat naik. Lamat masih menunggu sejenak. Tetapi orang yang berada di bawah gubuknya itu masih tetap berada di tempatnya. Akhirnya Lamat tidak menunggu lagi. Dari sela-sela alas gubuknya ia mencoba mengintip. Namun ia tidak dapat melihat dengan jelas siapakah yang berada di bawah gubuknya itu. Ia hanya melihat seseorang berdiri bersandar tiang. Lamat menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun mencoba menyapa siapa yang di bawah. Sejenak tidak ada jawaban, sehingga Lamat mengulanginya. Siapa yang di bawah itu? Ketika orang itu kemudian menengadahkan wajahnya, Lamat dapat menduganya bahwa orang itu adalah pamot. Aku Lamat terdengar jawaban. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menahan gelora yang melonjak-lonjak di hatinya. Tiba-tiba saja pamot kini menjadi hantu yang menakutkan baginya. Siapakah yang kau cari di sini Lamat bertanya. Aku mencarimu Lamat. Aku? Ya. Turunlah, atau aku akan naik. Lamat menjadi ragu-ragu sejenak. Ia sadar bahwa pertanyaan pamot akan berkisar di sekitar sindang sari. Sehingga karena itu, ia pun kemudian menjawab aku lelah sekali. Aku ingin tidur. Aku ingin berbicara sedikit saja Lamat. Kalau aku naik, dan menguri datang setiap saat, maka aku akan diketahuinya datang menemui kau. Pergilah berkata Lamat kemudian. Detak jantungnya serasa menjadi semakin cepat mengguncang isi dadanya. Aku tidak sempat berbicara apapun sekarang. Sebentar saja. Atau aku akan berteriak dari bawah. Pergi. Pergilah pamot. Jangan membuat aku marah. Pamot mengerutkan keningnya. Namun ia tidak segera pergi. Bahkan ia berkata pula kau tentu bersedia turun sejenak. Hanya sejenak. Aku akan segera pergi supaya aku tidak mengganggumu di sini. Pergilah sekarang. Aku harap kau turun sejenak Lamat. Aku tidak mempunyai tempat lagi untuk bertanya. Aku menganggap bahwa pertanyaan ini dapat aku sampaikan kepadamu. Dan aku mengharap kau masih bersedia menolongku. Cukup. Pertolonganku kepadamu sudah cukup banyak. Sekarang kau jangan mengganggu aku lagi. Aku tidak tahu apa-apa tentang sindang sari. Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar dinding halaman rumah Manguri. Aku tidak tahu apa-apa. Bahkan keadaan di dalam halaman itu pun aku tidak mengetahui banyak. Tetapi aku tidak bertanya tentang sindang sari Lamat. Terasa desir yang tajam tergores di dada Lamat. Sejenak ia merenung. Bahkan kemudian ia menjengukkan kepalanya. Dilihatnya pamot kini berdiri di depan tangga. Kenapakah selalu menggelisahkan aku pamot? Kau tahu siapa aku. Tidak seharusnya kau selalu mengejar aku dan menghantui aku dengan pertanyaan-pertanyaanmu yang tidak aku mengerti. Apakah kau tidak akan turun bertanya pamot? Lamat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian bergeser menepi. Katanya baiklah. Aku akan turun. Tetapi jangan bertanya tentang sindang sari, tentang pidemang dan persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan itu. Ya. Kau berjanji? Ya. Lamat terdiam sejenak. Namun kemudian ia pun menuruni tangga gubuknya menemui pamot yang masih berdiri di bawah. Cepat bertanyalah berkata Lamat. Lamat sahut pamot kenapa kau sekarang berubah? Ketika aku berada di dalam kesulitan, di saat-saat aku akan meninggalkan kemulung, kau selalu melindungi aku. Bahkan kadang-kadang di luar dugaanku dan dapat membahayakan dirimu sendiri. Tetapi sekarang kau bersikap sangat berbeda. Apakah aku sudah berbuat kesalahan yang menyinggungmu? Atau barangkali, kau tidak dapat melupakan dosa yang telah aku lakukan di luar sadarku itu? Dada Lamat menjadi semakin berdebar-debar. Namun kemudian ia memotongnya cepat katakan keperluanmu. Apakah kau tidak mau lagi berbicara dengan tenang dan baik seperti dahulu? Diam Lamat tiba-tiba membentak cepat katakan dan cepat tinggalkan tempat ini. Sebentar lagi Manguri akan datang kemari. Kau tidak akan dapat bersembunyi lagi. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Ya, memang mungkin sekali kau sudah terlampau muak kepadaku. Malam itu kau masih dapat menahan hati. Kau masih sempat memberi kesempatan aku bersembunyi. Ya, sekarang aku sudah benar-benar muak melihat wajahmu. Aku tidak dapat melupakan noda yang memercik di hatimu. Aku tidak dapat melupakan betapa jahatnya kau malam itu. Kau sudah berbuat sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang beradab. Baiklah. Aku minta maaf sekali lagi. Kenapa kau minta maaf kepadaku? Aku sama sekali tidak berkepentingan dengan kau, dengan Sindang Sari dan dengan Ki Demang yang istrinya telah kau nodai. Aku tidak berkepentingan apapun. Baiklah Lamat. Baiklah. Tetapi apakah aku boleh bertanya sesuatu kepadamu? Sebuah pertanyaan saja. Lamat memandang Pamot dengan metu yang gelisah. Dan tiba-tiba ia membentak cepat, katakan pertanyaanmu itu. Lamat suara Pamot merendah kenapa Ki Reksatani pada malam itu datang menemui Manguri. Pertanyaan itu serasa menghentakan seluruh isi dada Lamat. Sejenak ia membeku di tempatnya. Namun sejenak kemudian ia membentak pula kau sudah berjanji, kau tidak akan bertanya tentang Sindang Sari, Ki Demang atau yang bersangkut paut dengan itu. Kenapa kau melanggar janjimu? Aku tidak bertanya tentang Sindang Sari, tentang Ki Demang dan yang bersangkut paut dengan itu Lamat. Tetapi aku bertanya, kenapa Ki Reksatani memerlukan menemui Manguri di malam hari? Pamot hampir tidak dapat menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba saja terasa tangan Lamat menampar pipinya, sehingga Pamot terputar ke samping. Bahkan karena kakinya tergelincir, maka ia pun kemudian terjatuh di tanah berlumpur. Sebelum ia sempat bangkit, maka tangan Lamat yang kuat telah menerkam bajunya dan menariknya. Kau gila Pamot. Kau sudah melanggar janjimu. Kau membuat hidupku yang pahit ini menjadi semakin parah. Betapa gramnya tangan Lamat menguncang tubuh Pamot yang seakan-akan tidak berdaya sama sekali. Kau tidak berhak memaksa aku menjawab pertanyaanmu yang manapun juga. Karena itu, kau harus segera pergi. Kau jangan membuat aku menjadi gila dengan pertanyaan-pertanyaan serupa itu. Atau aku harus membunuhmu sebelum aku benar-benar menjadi gila? Sebelum Pamot menjawab, maka didorongnya tubuh anak muda itu sehingga sekali lagi ia terlempar dan jatuh di dalam lumpur. Pergilah. Dan jangan bertanya apapun juga. Tertatih-tatih Pamot berusaha bangkit. Apalagi setelah ia menjadi bagian dari pasukan Mataram yang melawat ke Betawi. Oleh seorang perwira ia mendapat tuntutan khusus di dalam melahkan huragan. Namun Pamot sama sekali tidak berusaha melawan. Ia sadar sepenuhnya, bahwa ia tidak akan dapat menang apabila ia sengaja melawan raksasa itu. Tetapi lebih daripada itu, Pamot memang tidak berhasrat sama sekali untuk bertengkar dengan Lamat. Baiklah Lamat berkata Pamot kemudian ternyata yang aku jumpai sekarang bukan Lamat yang dahulu. Diam, diam kau. Ya, ya Lamat. Aku akan diam. Selamat malam. Aku akan pergi. Aku tidak akan kembali lagi kepadamu, supaya kau tidak merasa terganggu, meskipun aku tidak berniat demikian. Lamat sama sekali tidak menjawab. Ia sama sekali tidak mau lagi memandang wajah Pamot yang kotor oleh lumpur. Bahkan hampir seluruh tubuh dan pakaiannya. Aku akan pergi Lamat. Lamat sama sekali tidak menjawab. Tetapi ketika Pamot mulai melangkahkan kakinya, Lamat menggeram seharusnya aku bunuh kau. Kau dapat menimbulkan salah paham. Kalau kau memang melihat Kireksatani menemui Manguri, itu karena Kireksatani mencurigainya. Dan setiap saat selalu mendesaknya agar Manguri mengaku bahwa ia telah ikut terlibat di dalam masalah itu. Pamot memandang Lamat dengan tajamnya. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun. Tetapi dugaan itu sangat bodoh. Manguri tidak memerlukan perempuan itu. Perempuan yang sudah mengandung karena kau dan yang sudah menjadi istri orang pula. Manguri dapat mengambil gadis yang manapun juga. Yang jauh lebih cantik dari sindang sari. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Seakan-akan tanpa disadarinya ia berkata ya Lamat. Memang Kireksatani bodoh sekali di dalam hal ini. Diam, diam kau. Kau tidak usah turut berbicara. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian ia melihat kegelisahan yang memuncak pada diri Lamat. Kegelisahan yang tidak dapat disembunyikannya lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam Pamot berkata Sudahlah Lamat. Aku akan pergi. Aku tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa aku melihat Kireksatani datang ke tempat ini dan memaksa Manguri untuk mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Diam, diam Lamat hampir menjerit. Berbareng dengan itu sekali lagi tangannya menampar pipi Pamot, sehingga Pamot sekali lagi terputar dan jatuh ke dalam lumpur. Perlahan-lahan Pamot berdiri. Kini terasa darahnya mulai menjadi panas. Bagaimanapun juga, ia tidak akan dapat membiarkan dirinya dipukuli tanpa berbuat sesuatu. Sebelum ia sempat bangkit, maka tangan Lamat yang kuat telah menerkam bajunya dan menariknya. Tiba-tiba Pamot menggeretakan giginya. Selangkah ia maju sambil berkata Lamat. Aku percaya bahwa kau dapat membunuh aku. Kenapa hal itu tidak kau lakukan? Aku kira itu akan menjadi lebih baik daripada kasa akan akan benar-benar telah gila. Apakah kasa dari kelakuanmu itu? Nah, kalau kau ingin membunuh aku, lakukanlah. Ketika aku datang untuk pertama kalinya di Kepandak, selagi aku masih berada di dalam barisan berkuda itu, Ki Demang juga akan melakukannya. Ki Demang menuduh aku melarikan sindang sari dan menuntut agar aku diserahkannya kepadanya. Tetapi Ki Tumenggung di Panata tidak mau karena ia tahu bahwa aku tidak bersalah. Sekarang kau yang agaknya sudah menjadi gelah itu akan membunuh aku pula, karena aku melihat Kireksatani datang menemui Manguri dan memaksa Manguri untuk mengakui tanpa melakukan kesalahan seperti aku. Pamot berhenti sejenak, lalu melangkah lagi ia mendekat lakukanlah. Kau malam ini membawa senjata yang mengerikan itu. Sekali ayun, leherku akan lepas dari tubuhku. Kau tinggal menyeret mayatku dan melemparkannya kekali. Tidak akan ada orang yang akan menuduhmu. Semua orang pasti akan menyangka bahwa Ki Demanglah yang telah melakukannya atau orang-orang yang disuruhnya seperti ketika aku merayap ke rumah sindang sari sebelum aku pergi. Cukup, cukup lama tiba-tiba menutup kedua telinganya dengan tangannya. Sama sekali tidak seperti yang diduga oleh Pamot bahwa Lamot itu akan marah sekali dan mencekiknya sampai mati. Tetapi tiba-tiba Lamot menjatuhkan dirinya dan duduk di pematang sambil menutup telinganya rapat-rapat. Pamot menjadi haran. Karena itu, maka ia pun justru terdiam. Perlahan-lahan ia mendekati Lamot yang duduk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sejenak mereka saling berdiam diri. Pamot masih berdiri termangu-mangu, sedang Lamot duduk terpekur seakan-akan merenungi air di bawah kakinya. Maaf Lamot apakah aku menyakiti hatimu dosis Pamot kemudian baiklah, aku akan diam. Aku hanya akan minta diri kepadamu kalau kau tidak ingin membunuhku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Lamot tidak menjawab. Ia masih menekurkan kepalanya. Namun dalam pada itu, dadanya bergejolak dasyat sekali. Ia sedang diamuk oleh keraguan-keraguan dan hampir kehilangan kesadarannya tentang dirinya sendiri, Lamot hampir tidak dapat mengenal lagi kata-kata hatinya sendiri. Ia tidak tahu apakah sebenarnya yang kini dikehendakinya, diinginkannya dan persoalan yang dihadapinya. Dan bahkan ia tidak lagi dapat membedakan, mana yang benar dan mana yang tidak benar menurut nuraninya. Aku sudah menjadi gila Pamot. Benar-benar gila desisnya. Pamot mendekatinya dan seperti tanpa disadarinya ia duduk di samping raksasa itu. Aku tidak mengetahui dengan pasti, apakah yang sedang bergolak di hatimu. Tetapi kalau semuanya itu karena singgungan kata-kataku, pertanyaanku dan barangkali kecurigaanku, aku minta maaf. Mudah-mudahan kau dapat melupakannya. Lamot tidak menjawab. Tetapi kata-kata Pamot itu justru membuatnya semakin bingung. Hatinya seakan-akan telah menjadi gelap pekat. Ia tidak tahu lagi jalan yang harus dilaluinya. Aku memang sudah gila. Aku benar-benar sudah gila. Aku hanya tinggal mengenal nama-nama orang, namamu, nama Manguri, Kirksatani, Kidemang, Sindang Sari, tetapi aku tidak akan dapat mempunyai tanggapan apapun juga. Pamot mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia melihat beban yang terlampau berat di hati raksasa yang jinak itu. Pamot tiba-tiba Lamot berkata dalam nada yang dalam kalau kau berdiri di simpang jalan, jalan yang manakah yang akan kau pilih? Pamot menjadi bingung mendengar pertanyaan itu. Karena itu ia ganti bertanya aku tidak mengetahui maksudmu dengan pasti Lamot. Dan aku tidak mengenal kedua ujung dari jalan simpang itu, sehingga aku tidak akan dapat memilih. Lamot mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya ya, kau tidak mengenal ujung jalan simpang itu. Tetapi manakah yang lebih baik bagimu? Membalas budi atau menyelamatkan jiwa seseorang? Aku berhutang budi kepada seseorang yang telah menyelamatkan jiwaku Pamot, tetapi kini aku melihat jiwa seseorang sedang terancam. Mungkin ia akan mati terbunuh, tetapi seandainya tidak, maka jiwa itu pun akan dirampas oleh malapetaka sepanjang hidupnya seperti hidupku sendiri. Bahkan lebih parah lagi. Pamot tidak segera menjawab. Di wajahnya membayang keheranannya yang memuncak. Pamot berkata Lamot kemudian apakah sebaiknya yang akan ku lakukan seandainya menguri menyuruh aku membunuhmu, sedang kau tidak bersalah? Dada Pamot berdesir mendengar pertanyaan itu. Dengan serta merta ia bertanya jadi kau mendapat perintah Manguri untuk membunuh aku? Tidak. Jadi Pamot mendesak jadi bagaimana? Seandainya, hanya seandainya. Aku telah berhutang budi kepada Manguri karena ayahnya telah menyelamatkannya waku di masa kanak-kanak. Padahal aku tahu bahwa kau sama sekali tidak bersalah. Hal itu hanya dilakukan sekedar untuk kesenangannya saja. Kesenangan? Ya. Sekedar kepuasan karena ia ingin melihat kau mati. Pamot tidak menyaut. Pamot, apakah yang akan kau lakukan? Apakah karena aku berhutang budi, maka aku harus membunuhmu tanpa pertimbangan? Atau aku harus mencegahnya, meskipun akibatnya akan membuat aku tidak lagi dapat membalas budi? Persoalanmu memang aneh. Lamat berkata Pamot aku tidak dapat membantumu memecahkan persoalan itu. Tetapi kalau ayah Manguri benar seorang yang baik, ia tidak akan menuntut balas budi dari pertolongannya itu. Maksudmu aku dapat melupakannya dan tidak memperhitungkannya lagi di dalam setiap tindakanku? Bukan begitu. Tetapi sampai dimanakah batasnya seseorang harus membalas budi? Lamat tidak menyaut. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Sejenak ia membeku seperti itu. Bahkan kemudian terasa tubuhnya menjadi dingin sekali. Pamot yang duduk di samping Lamat membiarkannya duduk terpakur. Namun dada Pamot menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar nafas Lamat yang semakin cepat. Bahkan kemudian terengahengah seakan-akan Lamat sedang melakukan pekerjaan yang sangat berat. Sebenarnya lah, di dalam hati raksasa itu sedang terjadi benturan yang dasyat. Suatu pergolakan perasaan yang hampir tidak teratasi. Dengan sekuat kemampuannya Lamat mencoba mengatasi. Sambil mengatupkan giginya rapat-rapat Lamat memeras perasaan di dadanya. Sebuah pemberontakan yang tidak tertahankan telah meledak di dadanya. Tiba-tiba Lamat itu menghentakkan kakinya sehingga Pamot terkejut karenanya. Apalagi ketika Lamat itu menggeram tidak. Aku harus berdiri di atas nuraniku sendiri. Aku masih tetap mempunyai pribadi. Aku bukan seekor kerbau. Aku bukan seekor lembu perahan yang tidak berhak menentukan sikap. Pamot bergeser setapak menjauh. Dipandanginya Lamat yang perlahan-lahan mengangkat wajahnya. Ditatapkan kepekatan malam dengan matah yang seakan-akan menyala. Aku telah menemukannya. Aku telah memutuskannya apapun yang akan terjadi. Aku tidak dapat membiarkan kegilaan itu berkepanjangan. Pamot masih duduk diam, sejengkal lagi ia bergeser menjauh tanpa menghiraukan pakaiannya yang semakin kotor karena lumpur pematang. Bahkan kemudian ia menjadi cemas melihat Lamat. Apakah Lamat telah benar-benar menjadi gila? Pamot pun kemudian berdiri ketika ia melihat Lamat berdiri. Ia harus bersiap menghadapi setiap kemungkinan di dalam kegilaan itu apabila Lamat benar-benar menjadi gila. Lamat yang berdiri tegak itu menjadi terengah-engah. Tubuhnya menjadi gemetar dan bibirnya bergerak-gerak. Lamat suara Pamot perlahan-lahan apakah yang sudah terjadi atasmu? Lamat tidak menjawab. Kini mulutnya terkatup rapat-rapat. Lamat, apakah ada sesuatu yang telah mengguncangkan hatimu? Ya tiba-tiba Lamat menjawab aku telah berusaha menguasai diriku sendiri Lamat berpaling. Dipandanginya wajah Pamot yang tegang Pamot. Aku bersumpah bahwa aku adalah Lamat. Aku manusia juga seperti kau, seperti Manguri, seperti Kirksatani, meskipun aku pernah berhutang budi. Bukankah aku tetap seorang yang berpribadi? Tanpa mengetahui maksudnya Pamot mengangkuk ya desisnya. Ya, dan aku akan bersikap sebagai seseorang yang berpribadi. Aku tidak dapat membiarkan semuanya itu terjadi. Apa yang akan terjadi Lamat? Perlahan-lahan Lamat menarik nafas. Tangannya yang menggenggam perlahan-lahan terurai. Sekali lagi ia memandang kekejauhan sambil berkata apakah kau masih percaya kepadaku Pamot. Ya Pamot menjawab dengan serta merta sebelum ia sempat berpikir. Baiklah Pamot. Kalau kau masih percaya kepadaku, dengarlah Lamat berhenti sejenak. Sekali lagi ia menarik nafas. Kemudian katanya duduklah. Pamot tidak menjawab. Tetapi ketika Lamat duduk di pematang yang basah itu, Pamot pun segera duduk pula di sampingnya. Pamot suara Lamat menurun apa boleh buat. Aku harus mengkhianati kebaikan budinya. Apa yang sebenarnya telah terjadi atasmu Lamat? Kau tidak usah tahu Pamot Lamat berhenti sejenak, lalu pergilah kau besok pagi-pagi ke Sembojan. Sembojan? Dimanakah Sembojan itu? Pergilah sebelum Fajar. Kau harus mendahului kami. Tetapi apakah kepentinganku? Sindang Sari berada di Sembojan. Betapa terkejut Pamot mendengar keterangan yang tidak disangka-sangka itu, sehingga rasa-rasanya darahnya berhenti mengalir. Sejenak ia justru membeku. Dipandanginya Lamat dengan mulut ternganga. Bukankah kau masih percaya kepada ku bertanya Lamat? Ya, ya jawab Pamot terbata-bata aku masih percaya tetapi apakah aku dapat mempercayai pendengaranku? Kau berkata bahwa Sindang Sari berada di Sembojan? Ya, aku memang berkata demikian. Besok sebelum Fajar, aku harus mengantar Manguri pergi ke padukuhan itu. Selain kami, Kireksatani pun akan pergi pula. Apakah kau dapat mengerti? Pamot tidak menyaut. Keringat dingin telah mengembun di seluruh tubuhnya. Kireksatani dan Manguri telah bersepakat mengambil Sindang Sari dari kademangan. Itulah sebabnya, maka hampir tidak seorang pun dapat membayangkan bagaimana perempuan itu dapat hilang begitu saja. Akulah yang membawanya meloncat pagar batu di halaman belakang, setelah Nyai Reksatani berhasil memancingnya ke bawah rumpun pering petung. Pamot masih saja membeku. Sebuah kejutan yang dasyat telah membuatnya seolah-olah tidak mampu lagi berpikir untuk sejenak. Pamot desi selamat keduanya bertemu pada suatu kepentingan Sindang Sari harus pergi dari kademangan. Manguri masih menginginkannya, sedang Kireksatani ingin menyingkirkannya, karena Sindang Sari, mengandung, dan akan memberikan keturunan yang kelak dapat mewarisi jabatannya. Gila! Itu perbuatan gila tiba-tiba Pamot mengeram dan kau tidak berusaha mencegahnya? Malahan kau membantu menculik perempuan itu tiba-tiba Pamot berdiri dan menuding wajah Lamat. Sekarang kaulah yang menjadi gila sahut Lamat. Ketenangan Lamat telah membuat Pamot menyadari dirinya. Ia mengangguk dan menjawab, Ya, kita bergantian menjadi gila. Sesudah kau, sekarang aku. Kau harus dapat memandang persoalan ini dengan tenang. Ingat, besok mereka akan pergi ke Sembojan, di daerah Kademangan Perambanan, sebelah timur hutan Tambakbaya. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Kau harus mendahului kami. Banyak hal dapat terjadi mungkin pembunuhan, sesuai dengan kepentingan Kireksatani, tetapi mungkin juga perkosaan menurut kebutuhan Manguri yang ingin memperistrikannya, meskipun dengan paksa. Terdengar gigi Pamot gemeretak. Tiba-tiba ia berkata, Aku akan menghadap Ki Demang. Jangan. Kita masih belum yakin, Apakah kita dapat menemukan Sindang Sari? Kalau Sindang Sari tidak ada di Sembojan, maka Ki Demang akan menuduhmu mengada-ada. Jadi apa yang harus aku lakukan? Bawalah beberapa orang kawan yang kau percaya. Jangan terlampau banyak supaya tidak menumbuhkan kecurigaan di sepanjang jalan. Kau dapat menghubungi anak-anak muda di Sembojan, barangkali ada juga yang baru pulang dari tugasnya, seperti yang kau lakukan. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau kau sampai di Sembojan lebih dahulu, kau dapat mencari anak-anak muda itu dan minta bantuan mereka apabila kau perlukan. Tetapi ingat, tunggu apa yang akan terjadi. Kau harus mencari tempat Sindang Sari disembunyikan, dan kau harus dapat mengamati apa yang akan terjadi. Dengan bantuan anak-anak muda Sembojan, aku yakin kau dapat melakukannya. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, Terima kasih lamat aku masih tetap percaya kepadamu. Aku yakin bahwa wujud lahiriahmu tidak sejalan dengan wujud batinmu. Aku berahutang budi kepadamu sejak aku belum berangkat ke Betawi. Jangankah sebut-sebut tentang hutang budi. Aku menolongmu dengan ikhlas sehingga aku tidak merasa mempunyai piutang yang akan aku tagih setiap waktu. Hutang budi itu akan mengikatmu seperti aku telah terikat olehnya pula. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak tahu budi. Yang harus kita timbang adalah nilai dari harga diri kita masing-masing dengan bagaimana kita harus membalas budi. Kita harus menentukan keseimbangan di dalam saat-saat seperti yang kau hadapi itu. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Betapapun besar hutang budiku kepada seseorang, tentu aku tidak akan dapat mengorbankan pribadiku, seperti aku tidak akan dapat menyerahkan istriku misalnya, kepada orang itu. Tetapi adalah harga seseorang itu pun dapat dilihat bagaimana ia menghargai budi seseorang. Lamat masih mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, Lamat sebaiknya, aku berangkat sekarang. Aku akan membawa beberapa orang kawan dari Gemulung. Tiga atau empat orang. Aku akan berusaha menghubungi anak-anak muda di Sembojan. Aku kira pasti ada juga yang ikut di dalam barisan Mataram, karena aku mendengar juga anak-anak muda berdatangan dari Prambanan dan sekitarnya. Hati-hatilah. Kau harus dapat memilih saat dan keadaan yang tepat. Kalau kau salah hitung, maka kau pasti hanya akan mendapatkan mayat sindang sari. Kau mengerti. Pamat mengangguk. Katanya aku akan berusaha. Aku harus mendahului mereka. Pamat pun dengan tergesa-gesa meninggalkan sawah Manguri ketika ia menengadahkan kepalanya, ia melihat bintang gubuk penceng telah condong ke barat. Tengah malam baru saja dilampaui. Karena itu, ia harus segera mendapat kawan yang dapat dipercayanya untuk bersama-sama pergi ke Sembojan. Ia harus keluar lebih dahulu dari kademangan sebelum Manguri dan Kireksatani. Apalagi mereka mengetahui, bahwa Kireksatani adalah seorang yang tidak terlawan di samping Ki Demang di Kepandak sendiri. Sepeninggal Pamat, maka Lamat pun segera berkemas pula. Ia sudah menentukan suatu sikap, sehingga ia pun harus bersedia menanggung akibatnya. Manguri baginya kini bukan lagi seorang yang akan dapat mengikatnya, setelah ia berhasil mematahkan ikatan perasaan yang selama ini membelenggunya. Sehingga tiba-tiba saja Lamat merasa dirinya seorang yang bebas, yang tidak terikat lagi. Ia tidak perlu lagi selalu menundukan kepalanya apabila Manguri membentak-bentaknya. Tetapi Lamat sadar, bahwa ia tidak dapat berbuat demikian dengan tiba-tiba, sehingga dapat menimbulkan kecurigaan Manguri kepadanya. Bagaimanapun juga ia harus bersikap seperti biasa, merendahkan diri dan menahan hati, apabila anak muda itu memperlakukannya seperti Buddha belian di zaman negeri antah-berantah. Sambil menjinjing cangungnya Lamat berjalan menyelusuri pematang. Ia harus segera pulang untuk menenangkan hatinya, sebelum ia berangkat bersama Manguri keluar kademangan kepadak. Namun ketika ia meloncati parit, dilihatnya air yang gemericik. Tiba-tiba saja ia teringat pada pembagian air yang sudah saling disetujui. Lewat tengah malam adalah bagiannya. Persetan dengan sawah iblis kecil itu geramnya. Dan Lamat pun melangkah terus. Tetapi ketika dilihat batang-batang padi muda yang seolah-olah tertunduk lesu karena kehasan, maka timbulah perasaan iba di hatinya. Meskipun yang dihadapi hanyalah sekedar tumbuh-tumbuhan dan bukan sejenis mahluk yang dapat merasakan betapa khasnya kekeringan air, namun Lamat tidak juga sampai hati untuk membiarkan tumbuh-tumbuhan itu layu. Lamat berhenti sejenak termangu-mangu. Namun ia terpaksa melangkah kembali. Di bendungnya parit kecil dan dialirkannya air parit itu ke dalam kotak-kotak sawah. Meskipun ia sama sekali tidak ingin lagi bekerja untuk menguri namun tanaman-tanaman yang masih muda itu memang memerlukan air.